Pemirsa gas alam milik PT PGN-TBK sempat menjadi keluhan bagi warga Kuala Tungkal pada beberapa hari lalu. Sebab selain pembayaran yang mahal, gas alam pada 10 Juli atau hingga 11 Juli tidak dapat dinikmati dan digunakan karena mati total. Menanggapi hal ini, pihak PT PGN-TBK menyebut matinya gas ini dikarenakan tekanan gas tinggi. Dua hari mati totalnya gas alam milik PT PGN-TBK menjadi keluhan bagi pelanggan gas alam. Sebab sebagian masyarakat tidak dapat memasak karena gas alam mati secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menanggapi hal ini, pihak PT PGN-TBK melalui sales resperantif dan customer management Andri Rizky mengatakan Mati totalnya gas alam pada Senin 10 Juli lalu ini dikarenakan adanya gangguan teknis dari stasiun pengisian gas. Sehingga gas selama dua hari tidak dapat digunakan. Namun setelah dilakukan perbaikan, maka pada 11 Juli Selasa Sore sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, aliran gas alam kembali dapat dinikmati masyarakat Kuala Tungkal. Selain itu, diakui Rizky terkait adanya keluhan pembayaran tagihan gas alam yang kian mahal ini tentunya tergantung dari pemakaian pemilik rumah atau masyarakat itu sendiri sebab perhitungan sesuai estimasi atau pemakaian pelanggan gas alam. Ia juga mengatakan bagi masyarakat yang ingin komplain dapat langsung datang ke kantor perwakilan jargas PT PGN-TBK yang berada di Jalan Panglima Alhamid, RT 10, Kelurahan Tungkal 2, Kecamatan Tungkal Ilir. Yang kemarin di tanggal 10 ya, di tanggal 10 itu sempat, suit down namanya kalau di TGS kita, suit down itu agaknya gangguan dari sistem seperti di stasiun kita, dia tekannya, tekanan dari pemasuk itu bisa tinggi. Karena kalau misalkan tekanannya tinggi, bisa di SSOP kita itu ngelok, otomatis jadi nutup dia di stasiun kita. Tapi di landpack itu, landpack pipa untuk pelanggan itu masih ada, masih ada sisa penyimpanan gas kita. Nah, kemungkinan waktu tanggal 11 itu ya udah mulai diisi lagi sama tugas kita. Lebih lanjut, Andri menambahkan untuk abodemen pakai atau tidak pakai gas alam, masyarakat tetap dikenakan tarif yakni sebesar antara Rp19.900 hingga Rp30.900. Ini dihitung per 4 meter kubik atau memiliki dua tarif yakni Rp4.825 4 meter kubik, Rp7.725 per 4 meter kubik.